Hai ya pada kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai musnik 3 2021 PT OGC Indonesia Hai jadi kita namakan musnik 3 dikarenakan bahwa pelaksanaan musik pada periode ini yaitu yang ketiga jadi simpelnya ya kita namakan musnik 3 Oke pertama sama yaitu pengen musnik mungkin yang sudah diogisi beberapa tahun ini mungkin sudah mengenali istilah musnik disini saya akan menerangkan kembali yaitu musnik adalah musyawarah unit kerja atau forum tertinggi organisasi serikat pekerja untuk menentukan arah kebijakan memilih pemimpin bahkan bisa menjadi ajang membaharkan organisasi selain itu merupakan amanat ada ART SPS yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali pada tingkat pimpinan unit kerja jadi musnik itu singkatan dari musyawarah unit kerja ya simpelnya Oke lanjut dasar hukum musnik sendiri yaitu ada ART FS PLM SPC dimana yaitu dalam pasal 26 mengenai musyawarah unit kerja musyawarah unit kerja atau musnik diadakan tiga tahun sekali dan dihadiri oleh satu pengurus pimpinan unit kerja SPLM SPC kedua yaitu perwakilan anggota yang mendapatkan mandat dari anggota yang diwakili dalam unit kerja PUK SPLM SPC yang dikukulkan oleh PUK SPLM SPC ketiga yaitu pengurus DPC FS PLM SPC yang diutus jadi anggota musnik sendiri yaitu harus memenuhi standar dari elemen-elemen ini kedua yaitu dalam musyawarah unit kerja berwenang untuk menilai dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban PUK SPLM SPC kemudian menetapkan program unit kerja sebagai penyebaran program kerja cabang, program kerja daerah, dan program umum organisasi kemudian memilih dan menetapkan susunan personalia pimpinan unit kerja SPLM SPC kemudian bila diperlukan membentuk komisi verifikasi kemudian yang ketiga yaitu dalam keadaan luar biasa musik dapat dipercepat atau ditunda atas permintaan sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari jumlah anggota oke jadi kalau dasar hukum ini sih sudah ada aturannya ya dari DPC sendiri jadi ini kita tidak boleh melanggar dari pasal 26 ini maka dari itu kita dasarnya dari sini oke kita lanjut ke slide berikutnya kemudian di slide berikutnya yaitu mengenai penyelenggara atau di pasal 4 penyelenggara musnik 3 adalah panitia musnik 3 yang diberikan mandat oleh PUK SPLM SPC PT UGC Indonesia periode 2018-2021 dimana susunan panitianya itu yaitu sebagai berikut pertama ketua yaitu dari Bapak Sulaiman, Sekretaris Bapak Fuad, Pendara, Khayju Mokarom kemudian ada sering komite dengan ketua Kurniawan dan beranggotakan Agnes, Heman, dan Hamim kemudian organisasi komite dengan ketua Gun Gunawan, anggota Jasmin, Suryana, Yanto, dan Anggar keenam keamanan Bapak Koyun dan Bapak Eka ketujuh yaitu konsumsi Bapak Nurjai dan Nurdi Asya jadi mungkin pelaksanaan musniknya sendiri sudah ditentukan atau di eskakan oleh PUK periode 2018-2021 dimana anggotanya sebagai berikut dan juga bahwa panitia ini bertanggung jawab untuk melaksanakan pelaksanaan musnik yang ketiga jadi jika Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang kurang jelas mengenai pelaksanaan musnik bisa ditanyakan saja ke Bapak-Bapak Panitia tersebut disini pun kami berharap agar Bapak-Bapak memantau kinerja dari pelaksanaan musniknya sendiri agar bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oke lanjut musnik dan pandemi seiring dengan pandemi yang melanda saat ini kegiatan musnik tidak bisa dilakukan seperti biasanya ada beberapa yang dibatasi terutama dalam peserta karena kita dilarang untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan anggota banyak dan juga adanya larangan kerumunan ya seperti kita ketahui bahwa musnik ini bagusnya akan dilaksanakan oleh seluruh anggota namun dengan adanya pandemi ini kita tidak bisa untuk melaksanakan keseluruhan anggotanya makanya darah itu pelaksanaan ini dibatasi ya selain oleh pemerintah juga manajemen melarang kita untuk melakukan kegiatan yang mengakibatkan perlumunan orang banyak makanya dari itu disini kita membatasi untuk pesertanya sendiri jadi peserta musnik kita batasi yaitu 50 orang jadi 50 orang ini didasari dari kapasitas gedung yang akan digunakan dalam pelaksanaan musnik dimana 50 orang ini tentunya sudah memenuhi standar protokol kesehatan yang terdapatkan baik itu dari pemerintah maupun dari anjuran PT OECC makanya itu kita batasi untuk jumlah pesertanya yaitu 50 orang yang ada di dalam gedung dari 50 orang ini kita batas terbagi-bagi menjadi beberapa orangnya jadi panitianya sendiri yaitu sebagai MC 2 orang panitianya sebagai keamanan dan mengawasi progres 2 orang tamu dari DPC 4 orang PUK PT OECC 10 orang anggota musbak 32 orang jadi anggota musbak ini yaitu merupakan perwakilan dari anggota yang terpilih hasil dari pemilihan dari anggota-anggotanya dari departemen masing-masing penjaringan musbak diatur perwakilannya oleh panitia dan pada agenda musnik perwakilan musbak sudah ditetapkan maksudnya ini jadi pada saat musnik bahwa anggota dari perwakilan musniknya itu sudah ditetapkan dari hasil dari musyawarah bagian ini atau musbak ini jadi pada saat musnik yang 32 orang ini sudah ada atau sudah dapat perwakilannya dan sudah ditetapkan pula dalam SK dari slide berikutnya yaitu perhitungan pembagian anggota musbak bagi setiap bagian atau divisi nah disini yaitu jumlah anggota SPSI aktif di PT OGC yaitu sebanyak 376 orang dari 376 kemudian dibagi 32 32 ini tadi ya yang anggota musbak yang tadi yang saya ditetapkan hasilnya yaitu dibagi 32 yaitu 11,75 nah kemudian angka 11,75 ini menjadi angka pembagi setiap divisi atau bagian dalam menentukan jumlah perwakilannya nah simulasi pembagian jumlah anggota musbak ini di setiap divisi misalnya saya beri simulasi seperti ini ya dari HRGA departemen HRGA itu memiliki anggota sebanyak 12 orang nah dari 12 orang ini kemudian dibagi 11,75 hasilnya yaitu 1 maksudnya yaitu jadi nanti dari HRGA itu dapat memilih atau dapat memberikan satu perwakilannya untuk mewakili departemennya sebanyak 1 orang jadi 12 dibagi 11,75 yaitu 1 jadi nanti HRGA akan memberikan satu perwakilan satu dari untuk mewakili departemennya contoh lainnya yaitu dari finance dan accounting IT dan marketing procurement jadi disini finance ada 2 orang IT 4 orang dan marketing 4 orang procurement 3 orang dari sini panitia menjadikan satu ya karena divisi ini kan memiliki jumlah yang sedikit kemudian kenapa kita satu pun juga juga itu karena dalam satu atasan yang sama jadi mereka dari ketiga departemen ini kita join kita kumpulkan dan kita bagi 11,75 hasilnya 0,75 jadi 1 jadi nanti dari 3 perwakilan 3 dari perkumpulan ini atau 2 perwakilan ini memberikan satu perwakilannya kemudian dari ppis atau warehouse 10 anggotanya dibagi 11,75 dan 85 kita butuhkan di 1 begitu pun seterusnya nah nanti kalau bisa melihat saja datanya dari sini kemudian pembaginya seperti ini hasilnya seperti ini dan hasilnya ketiga jumlah jadi 32 orang oke mungkin mudah-mudahan bisa jelas ya disini untuk pembagiannya mungkin jika bapak ada yang ingin melihat anggota aktifnya saya berikan datanya seperti terlampir nah disini nama karyawan jadi ini nama merupakan anggota SPSC aktif yang saat ini bekerja di PTOGC nah ini mungkin bapak bisa saya scroll lihat saja ya pak jadi tidak saya scroll karena semuanya mungkin total-total dari semuanya ini yaitu sebanyak 376 35 ini dari ini depan-depan pemainnya ini statusnya oke ini gambar yang tadi sudah saya jelaskan oke mungkin jika kurang-masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan langsung saja ke anggota panitianya atau perwakilan panitia yang ada di PTOGC yang langsung disana bisa ditanyakan langsung saja pak oke mungkin mudah-mudahan bisa jelas untuk pembagiannya disini jika sudah jelas saya lanjut ke slide berikutnya nah disini di slide selanjutnya yaitu alur skema musbak dan musnik jadi untuk pemilihannya itu ada beberapa penjaringan musbak atau musyawarah bagian musyawarah bagian diikuti dan dilakukan oleh anggota di masing-masing bagian musbak memilih dan menjaring para wakil yang akan mengikuti musnik setiap anggota di dalam musyawarah bagian memiliki hak dipilih dan memilih untuk mewakili bagian tersebut para wakil yang terpilih akan diberi mandat untuk menjadi peserta musnik nah mungkin pertama kita kita gambarannya seperti ini untuk alur skema jadi pemilihan sini jadi disini pelaksanaan musbak disini itu rangkaian ini itu rangkaian musbak atau musyawarah bagian saya jelaskan ini tahapannya skemanya anggota masing-masing bagian menjaring wakil yang mengikuti musnik setiap anggota di dalam musyawarah bagian memiliki hak dipilih dan memilih untuk mewakili bagian tersebut di saat ini anggota dituntut memilih perwakilan yang memiliki kapasitas baik untuk mewakili bagiannya maksudnya maksudnya di setiap departemen itu pasti ada yang bisa mewakili atau memiliki kapasitas kepemimpinan jadi nanti dari pelaksanaan musbak itu pasti terjaring setiap perwakilannya dimana pemilihannya itu pasti didasari oleh kapasitas mereka misalkan kita dalam departemen HRGA memilih calon menonjol dari departemennya untuk mewakili departemennya dalam pelaksanaan musnik pada saat pemilihan ini dituntut untuk anggota untuk memilih benar-benar yang terbaik di departemennya sehingga perwakilannya nanti bisa menyuarakan suara departemennya itu dalam acara musnik sehingga apa yang ingin kita sampaikan bisa tersampaikan di musnik tersebut kemudian yang kedua itu pemilihan proses pemilihan dilakukan secara demokulasi dengan pemilihan suara terbanyak dengan cara voting atau juga bisa dilakukan dengan aklamasi yaitu anggota menunjuk langsung perwakilan musnik pemilihan persetujuan dan kesepakatan bersama maksudnya yaitu untuk memilih tadi dalam musbag itu memilih perwakilan anggota musniknya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu demokrasi atau aklamasi kalau demokrasi kita melakukan dengan cara melakukan dengan suara terbanyak atau voting kalau aklamasi yaitu dengan menunjuk langsung kandidat yang dirasa layak dan mampu untuk menjadikan perwakilan musnik jadi untuk pemilihannya sendiri kita serahkan ke departemen masing-masing yang mau dilakukan secara demokrasi atau aklamasi itu secara saja namun laksananya harus didampingi panitia dan disaksikan oleh panitia juga nanti pelaksananya itu didampingi oleh panitia jika ada yang kurang jelas dalam yang ini bisa juga nanti ditanyakan langsung ya dalam pemilihan ini kita harapkan para kandidat yang terpilih itu berdasarkan dari kemampuan dari kandidat sendiri ya sehingga yang terpilih itu merupakan penjaringan yang terbaik dari setiap departemen kemudian yang ketiga disini yaitu wakil musnik terpilih dan selanjutnya akan mengikuti kegiatan musnik dengan membawa amanat dari anggota musbag maksudnya tadi sudah dijelaskan jadi jika telah terpilih berarti yang anggota terpilih itu akan menjadi anggota musnik dan wajib mengikuti rapat musnik tadi dan diharapkan jika anggota musnik telah dipilih nantinya jadi si wakil tersebut sudah memiliki atau diberi masukan dari anggotanya mengenai program kerja yang akan dilaksanakan perode berikutnya nanti program kerja yang dititipkan tersebut akan disaring dalam rapat musnik dan jika sudah ditentukan nanti program kerja bisa disahkan dalam rapat musnik tersebut kemudian pelaksanaan musnik yang diikuti oleh masing-masing wakil yang terpilih di dalam musbag yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi pesera musnik dengan hak suara dipilih dan memilih di dalam musnik akan dilakukan penjaringan dan pemilihan calon ketua oleh semua pesera musnik yang selanjutnya akan terpilih dan ditetapkan sebagai ketua PUK SPSI PT OGC Indonesia periode 2021-2024 maksudnya yaitu dari perwakilan musnik tadi bisa saja bisa terpilih sebagai ketua musnik periode berikutnya dikarenakan para wakil musnik tersebut memiliki hak suara untuk dipilih dan memilih sebagai ketua makanya dari itu pada saat pemilihan musbak pun seharusnya memberikan wakil untuk perwakilan musniknya yang terbaik karena bisa saja perwakilan musnik tersebut bisa menjadi ketua PUK di periode mendatang karena pada saat musnik ini anggota musnik tersebut bisa menjadi memilih perusahaan musnik tersebut memiliki hak suara dipilih dan memilih kemudian kelima ketua PUK SPC terpilih ketua terpilih hasil seleksi musbak dan musnik jadi pada saat musnik tersebut tentunya nanti akan terpilih ketua SPC periode berikutnya nah dari ketua pemilihan ketua tersebut tentunya ketua yang terpilih itu tentunya sudah terjalin dari seleksi musbak maupun musnik jadi sebagai musbak dia terpilih sebagai calonnya yang terbaik dan dari musnik pun nanti bahwa ketua tersebut berdasarkan pemikiran dari anggota-anggota musnik itu layak jadi jika ketua sudah terpilih itu sudah otomatis terpilih atau terseleksi dari dua tahapan hasil seleksi musbak dan juga hasil seleksi musnik jadi kita harapkan disini ketua yang terpilih itu benar-benar yang terbaik daripada yang terbaik oke mungkin jika masih kurang paham bisa ditanyakan langsung saja atau bisa ngisi di komen nanti salah dari panitia akan menjelaskan maksudnya seperti apa mudah-mudahan jelas penjelasannya ya jika sudah nanti saya lanjut ke slide berikutnya oke nah disini yaitu pelaksanaan musnik jadi pelaksanaan musnik itu terdiri dari banyak rangkaian yang pelaksananya sendiri itu padat dari jam 7 sampai dengan jam 6 sore jadi rangkaiannya dari pembukaan sidang sidang terus LPJ rapat sidang komisi pemilihan ketua sampai penutupan mungkin jika bapak-bapak yang pernah mengikuti musnik pada korode sebelumnya tidak asing tapi jika belum pernah disini saya menjelaskan gambarannya musnik pada periode sebelumnya jadi pada musnik tersebut itu nanti dihadiri dan disaksikan oleh DPC sendiri nanti dimana DPC akan bertindak sebagai pengawas dan juga nanti ada beberapa suara dari mereka setelah itu ada LPG atau laporan pertanggung jawaban dari PRU KAP sebelumnya dimana mereka berwajiban untuk memaparkan hasil-hasil ataupun kinerja yang telah dilakukan apakah sudah sesuai ataupun belum nanti pada akhirnya akan dinilai oleh anggota musnik apakah sudah dikategorikan berhasil ataupun tidak oke kemudian setelah itu ada sidang komisi A sidang komisi A itu berisikan mengenai advokasi dan kejahteraan kemudian ada sidang komisi B organisasi dan pendidikan biasanya pada saat ini berbarangan nanti kita dibagi anggota musnik yang di dalam itu dibagi dua bagian dimana bagian membahas mengenai komisi A dan bagian yang berikutnya lainnya itu membahas mengenai komisi B nanti kita susun ada kalau kurang lebih itu 1-10 program kerja yang harus dilaksanakan pada kepengurusan perjalan mendatang supaya mempercepat biasanya si anggota perwakilan musnik ini sudah memegang program kerja mandat dari anggota-anggota departemennya sehingga pada saat disini kita tinggal tuangkan dan kita tinggal jaring atau tinggal kita filter beberapa yang akan dijadikan sebagai program kerja untuk kepengurusan periode berikutnya jika sudah diperoleh jika sudah diperoleh yang tadi hasil atau program-program kerjanya selanjutnya akan dilaksanakan pemilihan ketua PUKM baru pemilihan ketua ini tentunya ter tidak pemilihan ketua ini itu juga dari anggota-anggota musnik nanti dipilih berdasarkan kepribadiannya atau jiwa pemimpinnya pemimpinannya ataupun jiwa apa dan apa ya jadi dari menonjolnya dari sananya atau keinginannya untuk mensejahterakan nanti dari anggota musnik itu bakal dipilih ketuanya bisa melalui voting ataupun dengan selainnya tapi biasanya dilaksanakan voting jadi kita mengisi surat suara nanti kita pilih dari kandidat-kandidat yang anggota di dalam musnik dan yang memiliki suara terbanyak akan menjadi kandidat ketua jika sudah diperoleh kandidat ketua nanti akan dipilih lagi bisa melalui voting lagi dan suaranya terbanyak bisa menjadi ketua nanti jika sudah ketua terpilih nanti ketua akan diberikan mandat dari sidang hasil sidang komisi A komisi B dimana ketua harus melaksanakan amanat dari amanat-amanat hasil dari sidang komisi A komisi B yang dimana nanti sebagai program kerja untuk masa kemimpinan periode berikutnya selain itu nanti ketua bisa memilih anggota-anggota pengurusnya dari kepemilihan kandidat bisa juga pemilihan hak sang orang ketua nanti untuk teknisnya ini saya kurang paham kurang jelas banget nanti juga bisa dijelaskan lagi melalui video mendatang namun ini gambaran-gambarannya saja jika kurang jelas mungkin nanti bisa ditanyakan kepada komisi atau yang pernah melakukan di musnik periode sebelumnya jika sudah selesai kemudian terpilih ketua baru dengan program yang baru kita harapkan ketua tersebut bisa membawa dan melaksanakan program kerjanya yang mana program kerja tersebut amanat dari kita semua ya inilah gambaran-gambarannya mudah-mudahan bisa dipahami ya maaf kalau pendabarannya atau penjelasannya kurang jelas jika kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke panitia yang lain ataupun bisa ditanyakan kepada orang-orang yang mengikuti musnik di periode sebelumnya oke nah ini saya terakhir ya terima kasih atas tontonannya jadi saya harapkan bahwa kepala musnik periode ini bisa berjalan dengan lancar dan ini ada beberapa yang amanat yang saya disebutkan jadi pilihlah perwakilan musnik yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan mampu mengemban amanat yang telah ditetipkan kemudian buatlah program kerja yang dapat lebih mensejahterakan karyawan maupun karyawati PT OGC Indonesia kemudian carilah ketua PUK yang terbaik diantara kandidat-kandidat terbaik best of the best kemudian kesejahteraan OGC tentunya di tangan kita semua makanya dia itu pilihlah benar-benar calon yang terbaik daripada yang terbaik saya sebutkan ya tadi oke mungkin sekian saja info dari saya mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika penyampaiannya ada yang kurang jelas ataupun ada yang salah kami berharap panitia bisa melaksanakan mustik ini yang terbaik meskipun sekarang pandemi Belanda mudah-mudahan tidak mengurangi rasa atau jiwa memilih kita ya kita harapkan tahun ini kita mendapatkan calon PUK yang terbaru tentunya yang terbaik dan mungkin untuk info info sebelumnya saya akan memberikan atau video untuk sosialisasi mungkin selanjutnya nanti saya akan mensosialisasikan perihal musbag musyawarah bagian jadi untuk info selanjutnya bisa menyaksikan di video ini kita berharap untuk dipantau terus kinerja dari kita jika ada yang salah atau yang kurang tepat bisa tolong ditegur dan juga jika ada yang tidak sesuai bisa tolong dibenarkan itu saja dari saya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Panitia Musliq Terima kasih 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 Terima kasih